Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosy, channel yang membahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Cafe Racer, ya, jenis style motor retro yang terkenal dengan posisi berkendara menunduk dan juga buntut tahunnya yang khas ini, memiliki banyak sekali penggemar di berbagai belahan dunia, tak terkecuali juga di Indonesia. Meski style Cafe Racer sudah ada sejak tahun 1950-an lalu, penggemar Cafe Racer tidak pernah surut dari waktu ke waktu. Terbukti sampai saat ini masih banyak pabrikan sepeda motor yang memproduksi motor berkaya Cafe Racer ini. Bahkan ada lho beberapa motor Cafe Racer legendaris yang diproduksi kembali oleh pabrikan dengan desain yang tetap dipertahankan, sehingga tampilannya tidak berbeda jauh dengan versi jadulnya. Nah, buat para penggemar retro ataupun klasik, simak terus video ini karena kita akan membahas 4 motor Cafe Racer legendaris yang dibangkitkan dan diproduksi kembali oleh pabrikan. Motor apasajakah itu? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama ada Royal Anvil Continental GT. Cafe Racer buatan Royal Anvil ini pertama kali diproduksi pada tahun 1963. Versi pertamanya mengusung mesin 250 cc satu silinder bertenaga 21 HP dengan kecepatan maksimal yang mampu dicapai 120 km per jam. Kala itu, Continental GT merupakan motor 250 cc terkencang di Inggris. Tetapi, motor ini harus berhenti produksi di tahun 1967. Kemudian baru di tahun 2013, Royal Anvil membangkitkan kembali motor ini dengan tampilan yang tidak jauh berbeda dengan versi lawasnya. Hal tersebut bisa kita lihat jelas pada bentuk tanki, stang clip-on, lampu bulat, serta jog khas buntut tawon dengan tambahan penutup. Secara keseluruhan, tampilannya masih sangat identik dengan pendahulunya tersebut. Sisanya, motor ini dipasangi dengan berbagai part dan juga teknologi modern agar tetap nyaman saat digunakan. Dibekali dengan mesin berkapasitas dua kali lipat lebih dari versi terdahulunya, yaitu mesin 535 cc satu silinder berpendingin udara tradisional, transmisi 5 percepatan, full injection, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 29,1 hp di 5100 rpm dan torsi 44 Nm di 4000 rpm. Pada tahun 2018, Royal Enfield menghentikan produksi Continental GT 535, kemudian menghentikannya dengan model baru, yaitu Royal Enfield Continental GT 650, yang dibekali dengan mesin dua silinder 648 cc oil cooler, full injection dengan transmisi 6 percepatan, mesin ini bertenaga maksimal 47 hp dengan torsi maksimal 52 Nm. Motor ini masuk di negara kita pada awal tahun 2019 lalu. Di Indonesia sendiri, Continental GT 650 dibanderol dengan harga 216,9 juta. Selanjutnya adalah Moto Guzzi V7 Racer. Cikal bakal dari Moto Guzzi V7 Racer sendiri adalah Moto Guzzi V7 Sport, yang diproduksi pada tahun 1971 sampai tahun 1974. V7 Sport kemudian posisinya digantikan oleh Moto Guzzi 850 Lemang, yang bermesin 844 cc OHP 5-speed, bertenaga 73 hp dengan torsi 76 Nm. Model ini bertahan dari tahun 1976 sampai berhenti di tahun 1993. Kemudian baru pada tahun 2008, Moto Guzzi membangkitkan kembali seri kafe racer legendaris mereka, yang diberi nama Moto Guzzi V7 Kafe Classic. V7 Kafe Classic kemudian namanya berganti menjadi V7 Racer di tahun 2010, dan nama ini digunakan sampai sekarang. Wheelbase-nya dibuat lebih pendek, berbeda dengan versi dulu yang wheelbase-nya lebih panjang, sehingga membuat tampilan versi dulu ini cenderung lebih ceber dan panjang. Kaki-kakinya masih memakai velg jari-jari, shockbreaker dipercayakan pada Marzo Guzzi, kaliper depan belakang sudah menggunakan Brembo, serta bentuk tankenya yang ikonik masih dipertahankan di model terbaru ini. Mengusung mesin berkapasitas 744 cc OHV V-Twin Longitudinal khas Moto Guzzi, full injection dengan 5 percepatan, berpenggerak roda belakang gardan, mesin ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal sampai 52 HP di 6200 RPM, dan torsi 60 Nm di 5000 RPM. Di tahun 2021, Moto Guzzi mengeluarkan edisi spesial 10 tahun aniversari, di mana versi aniversari ini dibanderol di Indonesia dengan harga 535 juta rupiah. Sementara untuk V72 versi 2020 standar dibanderol dengan harga 480 juta. Selanjutnya adalah Norton Commando 961 Cafe Racer. Pabrikan asal Inggris yang sudah bikin motor sejak tahun 1902 ini, tergolong pabrikan yang penuh dengan nilai sejarah, terutama sejarah di dunia balap motor. Seri Norton Commando sendiri pertama kali diproduksi pada tahun 1967, dan berhenti di tahun 1977. Meski secara resmi, Norton Commando tidak pernah dibuat dalam versi Cafe Racer, tetapi Commando adalah seri Norton yang cukup terkenal kala itu, karena performanya yang luar biasa. Pabrikan Norton sempat berkali-kali berganti ke pemilikan. Bahkan di tahun 1980, mereka sempat dimiliki oleh beberapa pihak dari berbagai negara, di antaranya seperti Jerman, Inggris, dan juga Amerika. Kemudian di tahun 2000, Norton dibeli oleh pengusaha asal Oregon Amerika, Kenny Drill, di mana salah satu proyeknya adalah dengan membangkitkan kembali Norton Seri Commando, termasuk Norton Commando yang dibuat berkaya Cafe Racer ini. Sayangnya, karena masalah finansial, akhirnya proyeknya harus berhenti di tahun 2006. Kemudian, di tahun 2008, Norton dibeli oleh Stuart Gardner, seorang pengusaha asal Inggris. Gardner mencoba menyelamatkan dan meneruskan berbagai model prototype yang dibuat oleh Kenny Drill. Setelah dua tahun proses R&D motor-motor terbaru Norton ini selesai, barulah di tahun 2010, Norton Commando 961 Cafe Racer dirilis bersamaan dengan model lainnya. Norton Commando 961 Cafe Racer dibuat mewarisi model Norton Commando asli. Hal ini bisa kita lihat jelas pada mesin, rangka, dan juga coverbox sampingnya yang mirip sekali dengan Norton Commando Lawas. Hanya saja model tankinya mempunyai bentuk berbeda. Model tankinya ini sebenarnya masih khas Norton, tepatnya ini adalah tanki yang dimiliki oleh Norton Meng. Lalu bagian shockbreaker-nya sudah memakai full all-in, baik itu depan maupun belakang, kemudian perangkat pengeremannya juga sudah memakai kaliber Brembo 4 piston double-ditch brake untuk rim depan, sementara rim belakang menggunakan kaliber 2 piston. Lanjut ke bagian mesin, Commando 961 Cafe Racer dibekali dengan mesin 961 cc twin berpendingin udara full injection dengan transmisi 5 percepatan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 80 HP di 6500 RPM dan torsi maksimal di 90 Nm di 5200 RPM. Norton Commando 961 Cafe Racer masuk di pasar Indonesia diboyong oleh PT Studio Bike Indonesia. Di negara kita, motor ini dijual dengan harga 799 juta. Sungguh sebuah harga yang membuat kamu mending-mending seperti saya, ginjalnya bergoyang. Yang terakhir ada Triumph Traxton. Triumph Traxton awalnya merupakan motor balap prototipe yang basisnya diambil dari Triumph Bonneville T120. Diproduksi dalam kurun waktu tahun 1964 sampai tahun 1967 dan hanya dibuat dalam jumlah 55 unit. Itu pun untuk kebutuhan homologasi balap saja. Traxton sendiri diambil dari nama sebuah sirkuit di wilayah Inggris di mana Triumph pernah menjadi juara di sirkuit tersebut pada tahun 1962 dalam kejuaraan balap ketahanan 500 mil. Di tahun 1969, Triumph Traxton banyak memenangkan kejuaraan balap. Di antaranya adalah balap PT Isle of Man kelas motor produksi di mana Traxton berhasil menjadi motor produksi masal terkencang kala itu dengan kecepatan rata-rata 100 mil per jam atau 160 km per jam. Meski banyak pencapaiannya di dunia balap, Triumph Traxton tidak pernah benar-benar diproduksi secara masal oleh Triumph. Hingga akhirnya Triumph menghidupkan kembali sang legendaris Traxton ini pada tahun 2004 dengan nama Triumph Traxton 900. Ya, ini adalah cafe racer model terbaru yang dijadikan sebagai cerminan dari Triumph Traxton T120 Classic. Kalau disandingkan, Traxton 900 memiliki garis desain yang masih sangat dominan dengan versi lawasnya. Hanya saja terlihat lebih kekar dan kaki-kakinya lebih modern. Mengusung mesin berkapasitas 865 cc twin DOHC 5 percepatan, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 69 HP dengan torsi 71,8 Nm. Di tahun 2016, motor ini berganti mesin baru dengan kapasitas mesin yang lebih besar yaitu 1200 cc SOHC Full Injection transmisi 6 percepatan yang telah lolos standar uji emisi Euro 4. Mesin ini memiliki tenaga maksimal sampai 96 HP di 6750 RPM dan torsi 111,9 Nm di 4950 RPM. Triumph juga menyediakan track racer kit yaitu sebuah firing tambahan yang dijual secara terpisah khusus untuk Traxton 1200R ini. Saat ini, Traumph Traxton 1200R menjadi salah satu varian Triumph yang cukup populer. Di Indonesia sendiri, motor ini dibanderol dengan harga Rp 548 juta. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di video kita kali ini tentang cafe racer-cafe racer legendaris yang diproduksi kembali oleh pabrikan. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video Bang Roshi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!